Pemirsa, udah gak ngerti lagi deh sama pelajar ke-62 Siap hari pasti ada jak lakuan mereka yang bikin ketawa sampe giling-giling kepala Kayak video yang satu ini Si dedek yang gak sabar mau ketemu teman-teman ya, langsung lari keluar kelas Tapi belum juga sempat tos-tosan, eh si dedek malah kepleset Dui gak sadar, lantainya baru selesai dipel, jadi masih licin tuh Uh, sakit banget ya deh, belum lagi malunya sampe tiga angkatan nih mah Soalnya pas banget sama bubaran kelas Diti Jin juga kasihan sama si dedek yang malunya sampe ubun-ubun Apalagi dia jatuh pas di depan gurinya Duh deh, mudah-mudahan nilai kamu gak ikutan jatuh ya Nah, kalau mbak yang satu ini kayaknya ceweknya deh Si dedek gak boleh jatuh di perlukan orang lain tuh Cie, posesif amat mbaknya Ada juga, emak-emak yang salpok ngeliat seragam sekolahnya pada rapi Hehehe, ya juga sih mak Tapi kelakuannya tetep aja berantakan Kalau tadi kelakuan para siswa, sekarang giliran siswinya nih Tapi ini sih beda, bikin kontennya biar keliatan kompak dan syantik Pastinya pake back sound ala tiktokers dong Giliran siap action Astagfirullah, otong kaget aku tuh Ih, mukanya ngeselin banget deh Kesian tuh temen-temen kamu yang udah siap boyang santun Hehehe, emang dasar pelajar pes 62 ya Gak bisa liat temennya keren dikit Pasti aja pengen isengin Masih suasana sekolah nih Tapi sekarang sih waktunya jajan Eh, tapi bentar deh Ini kayaknya ada yang aneh Kok pada liatin abang yang jualan ya? Emang jualan apa sih bang? Walah, ternyata para siswa ini nungguin pesanannya toh Hebatnya itu jajanan dilepar dan tepat sasaran Gokil nih abangnya Bahkan, siswa yang ada di lantai dua pun Masih bisa menikmati ciloknya si abang Ini pasti gara-gara aturan yang melarang siswanya Untuk jajan di luar gerbang sekolah deh Tapi ibarat kepatah Banyak jalan di akhir Roma Akhirnya inilah yang terjadi Aksi lempar tangkap jajanan ini pun Menarik warga pes 62 untuk berkomentar Kebanyakan sih, salut ngeliat kerjasama Antara pembeli dan penjual Skill si abang udah pro banget deh Ada yang penasaran Kalau sampai gak bayar, apa jadinya ya? Ya, paling juga pulang sekolah dicegat sama si abang Ada juga yang bilang Itu sih siswanya males ke kantin Bosen kali mbak Lagian godaan micin, siapa yang tahan? Ternyata gak cuma anak sekolahan aja nih Yang bisa jajan dengan santuy Warga kompleks juga sama aja Waktu mau bikin sirup, si mbak lupa kalau persediaan es batu udah habis Tapi saking malesnya keluar rumah dan muterin jalan buat pergi ke warung belakang rumah Akhirnya lewat jalur pintas deh Kreativitas warga pes 62 emang gak ada duanya Rembok tinggi pun bukan halangan Nah, yang relate sama kondisi ini kayaknya cuma anak sekolah sama mahasiswa deh Bye-bye ketahuan ya Ada juga yang bilang, kalau ini kayak di perbatasan Iya, negara tersantuy sama negara terkreatif Kreativitas warga pes 62 emang gak ada matinya ya pemirsa Apa aja bisa dilakukan dengan fasilitas yang terbatas Termasuk bikin peri terbang dalam sebuah karnaval Ada-ada aja deh Kayaknya, abang-abang yang narik si neng peri badannya langsung berotot semua deh Untung si neng peri badannya masih singset ya Kalau enggak, auto pegel-pegel tuh Ada lagi nih yang bisa terbang saat karnaval Wih, totalitas banget ya Tenang pemirsa, itu bukan terbang beneran kok Ada tekniknya supaya terlihat seperti melayang di udara Nah, orang-orang melayang ini terekam kamera warga saat karnaval Nongkojajar Pasuruan September 2018 Kalau video yang satu ini, aku sedikit ngeri membayangkannya pemirsa Awalnya sih, gak ada yang aneh ya Cuma kelihatan bocah lagi main ayunan di pinggir jalan Eh, tapi bentar Ya Allah deh, itu kabel listrik tegangan tinggi Bye-bye kesetrum kamu deh Gak cuma aku, netizen aja sampai takjub sama kesantuyensi bocah Bahkan ada yang curiga kalau si dede ini ada hubungan darah sama gundala Hahaha, jadi kalau kesambar petir aman ya Atau jangan-jangan, si dede ini jadi penyebab mati listrik di kompleks kemarin-kemarin nih Setelah ditelusuri pemirsa, peristiwa ini terjadi di negara tetangga Filipina Eh, tapi bukan berarti bisa ditiru sama warga pes 6-2 ya Karena sungguh berbahaya Nah, ada lagi nih yang ngeri-ngeri sedap Naik sepeda, tapi tingginya lebih dari 2 meter Wadidaw, itu mau naik sepeda apa memain sirkus bang? Dengan santuinya, ketiga pemuda ini mengayuh sepeda tinggi melewati jalan pedesaan Netizen banyak yang penasaran tuh, gimana cara ngeram dan turunnya ya Wah, aku pun tak bisa menjawabnya, masih amaze Tapi ada juga sih netizen yang pengen nyobain sepedanya, buat nyolong mangga Hahaha, bye-bye sakit perut ya bang Setelah ditelusuri, sepeda tinggi emang banyak ditemukan di daerah Jogja dan beberapa daerah di Jawa Tengah Bahkan sampai dibikin komunitasnya Di Jakarta juga ada komunitas sepeda tinggi Bahkan udah sering bikin kegiatan untuk mengenalkan sepeda unik ini Tahu gak pemirsa, satu sepeda itu tingginya antara 1,5 sampai 3 meter loh Gokil Hati-hati aja bang di jalan, banyak kabel yang menjuntai Bisa-bisa, ntar kesangkut lagi Eh, udah lama nih gak ngeliat kemesraan warga Pes 6-2 Maklum, kebucinan dan kejombloan seseorang kadang bisa jadi inspirasi Buat dibully Hahaha, bercanda ya pemirsa Tapi beneran deh, kadang suka iri liat pasangan yang mesranya ngalahin pangeran William sama Kate Middleton Kayak yang satu ini Si Babang kayaknya mau ngasih surprise deh sama pasangannya Ia pun menutup mata si Bebeb biar makin deg-degan Kebayang dong perasaan si Bebeb Antara bahagia dan penasaran Jangan-jangan si Babang beli handphone tiga lensa mirip Boba yang lagi hits itu Tidak secepat itu Esmeralda Kau pikir beli handphone gak pake kerja? Makanya jangan halum lulu Mending sekarang nyuci piring dulu ya Kalau si Mba yang satu ini udah ngaret banget buat segera dilamar sama sang kekasih Udah tujuh purnama mereka pacaran Tapi belum ada tanda-tanda sang kekasih akan mengajaknya ke pelaminan Tapi hari yang dinanti pun tiba Sang kekasih tiba-tiba memberikan sebuah kotak misterius Begitu dibuka Wow, ada cincin berlapis emas pemirsa Uh, si Mba pun bahagia bukan kepalang Eh bentar, kok cincinnya berat? Ternyata ya ternyata Oh ala Bambang Tega banget sih mainin perasaan pacarnya Gagang gelas jadiin cincin Wah, auto batal nikah nih Cuma sekedar saran sih Buat para cewek-cewek di luar sana yang memutuskan untuk menikah Harus pilih bener-bener calon pasangan kamu ya Jangan yang cuma maris di awal pacaran Eh berubah nyebelin setelah nikahan Kayak yang satu ini nih Melihat sang istri bawa tabung gas 12 kilogram Si suami pun gak tega Iya lah Bang Masa istrinya sih yang disuruh ngangkut gas? Akhirnya dengan jentel Si suami mengangkat tabung gas itu Dan menaruhnya di kepala sang istri Wadidaw Abang Ternyata kamu sungguh kejam ya Tenang, tenang netizen yang budiman Jangan julid dulu Video-video tadi semuanya hanya settingan kok Cuma buat ngingetin aja Pembungan gas marah itu gak selamanya mulus dan seindah ekspektasinya Pemirsa Ingat Jangan pernah ragu untuk melangkah Pepata itu ada benernya loh Terutama ketika kamu menyeberang lewatin sungai Karena kalau ragu-ragu Hasilnya bakalan kaya simbas yang satu ini Giliran teman-teman yang selamat Eh doi doang yang nyemplung Atau kaya simba yang satu ini Jarak antara perahu sama dermaga sih kurang dari satu meter Tapi perasaan kok kaya jarak Bandung-Jakarta ya Jauh banget Saking hati-hatinya Eh simba malah nyemplung deh Duh Padahal tinggal loncat dong sampe mba Selain lagi sama simba yang kepedean Lihat ada sungai di depannya Dia pun berniat untuk menyeberang sambil gelantungan di kayu Tapi Dia lupa Semalam abis makan nasi tiga baku Alhasil babanya bertambah tuh Udah tau hasilnya kan Nyemplung sodara-sodara Dan nyemplungnya gak sendirian Tapi ngajak temennya juga Hahaha Yang sabar ya mas Diajak basah-basahan Lebih berat tuh Hihihihi Pemirsa Ada hope dalam dunia nyata tuh Wadidaw Angkat beban berat besi aja kuat Apalagi angkat beban hidup aku ya Hihihihi Angkat terus bang Iya Hahaha Dia malah ngelawak Gayanya paling keren Tahunya cuma bohongan aja Lain kali gak usah angkat beban deh ya Angkat derajat orang tua aja dulu Hihihi Nah Kalau ini sih beneran kuat deh ya Itu ulekan batu Pasti puluhan kilo Duh pak Jangan dipaksain Kalau jatuh Bisa berupdate tuh Aduh Sama aja nih bapak kebanyakan gaya Tahunya Enteng doang Jangan keseringan PHP ya pak Ingat umur Hahaha Katok deh aku sama yang sok-sokan kuat Tapi ternyata lemah Mending sama yang punya motor ganteng aja Hahaha Duh i leh Mau jemput siapa sih bang Ngacam lulu Udah rapi jali Tinggal jemput dah Yaelah bang Hidup gitu amat sih Dasar generasi rebahan Kebanyakan ngimpi Hahaha Wadidaw Apalagi nih pemirsa Ini sih jangan ditiru ya Siap-siap diserbu pecinta binatang deh Hih ngeri Eps Jangan emosi dulu ya Apalagi langsung marah-marah Coba liat nih Duh Gabut bener deh bang Hampir-hampir Next able Gara-gara bikin penyiksaan binatang Pemirsa Jangan pada baper ya Videonya emang tentang kumpulan orang-orang PHP Alias pemberi harapan palsu kok Lemesin aja syai Hahaha Sampai jumpa di video selanjutnya.